Kekreasi aja gitu ya? Iya, gratis untuk umum. Karena dulu rumah aja nggak punya, nah sekarang kan begitu ada rezeki ya pasitas umum. Ngerasain dulu. Karena buah di sini boleh dipetik kalau untuk dimakan di sini. Karena, Ji, ingat masa lalu makan aja susah, Pak Limang. Kenapa nggak dibikin kalau orang luar suruh bayar tetap? Enggak, Ji, gratis kan semua. Morning Sobat Aji. Kali ini ada Yulia masih menemani Sobat Aji. Kita akan berkeliling di daerah Singaraja. Dan tepatnya, Aji sekarang sudah ada di Krishna Eco Village. Kita akan cari tahu kesibukan Aji hari ini. Karena hari ini ada yang spesial juga. Aji nggak sendirian ada di sini. Akan ditemani oleh beberapa tamu spesial. Kira-kira ada siapa? Dan kita mau ngapain aja di Krishna Eco Village. Penasaran Sobat Aji? Jangan kemana-mana. Ikuti terus keseruan YouTube channelnya Krishna oleh-oleh Bali. Eh, buat kamu yang belum sempat ke Krishna Eco Village, kita juga akan ajak keliling-keliling. Biar kamu tahu dan juga bisa jadi referensi untuk jalan-jalan kalau ke Singaraja. Ikutin ya. Cucau. Selamat pagi, Bapak-bapak. Karena kita di sini mengajak Sobat Aji untuk mengetahui kegiatan Aji di hari ini. Aji, penafi gak, Tero? Kegiatan Aji hari ini menunggu Pak Pangdam untuk penanaman durian. Di sini akan kita tanam durian kurang lebih 192 pohon durian. Oh, maksud sekali. Total, kalau di Bali Utara ini kita akan nanam kurang lebih, kita ada tiga lokasi, 400 sampai 500 pohon durian. Nah, tetapi karena kemudian Pak Pangdam ada agenda ke Bali Utara, Singaraja, ya sekalian ketak aja penanaman durian. Nah, memang agenda Pak Pangdam memang berkebun. Berkebun di daerah Pengulon. Nah, kemudian ini satu jalur dari hotel ke Pengulon itu kan satu jalur. Akhirnya Pak Pangdam berkenan menanam durian di lokasi ekofilid ini. Nah, ekofilid ini dengan luas lahan kurang lebih 2,5 hektare. Ini lebih ke agro. Sebetulnya ini tanaman buah. Tanaman buah di saat pandemi ini, masyarakat kalau yang ke sini, kalau buat untuk dimakan boleh. Jangan dipetik, dijual, itu gak boleh. Nah, kebetulan ini dibantu oleh TNI. Nah, Krishna itu kolaborasi sama TNI. Luar biasa. Nah, terutama yang kebun kacang yang ada di daerah Pengulon itu kurang lebih 4 hektare ya. Itu memang dari TNI itu yang turun. Ini momennya juga tepat ya. Di saat pandemi ini, ya saya mendukung, mencukupat kegiatan ini ya. Dari TNI, walaupun ketahanan pangan itu sangat penting di saat sekarang. Sebenarnya dari dulu, tapi ini momen yang paling tepat di masa pandemi ini. Kebetulan di Bali Utara ini kan lahan tidur banyak sekali. Nah, sekarang saya harapan saya anak-anak milenial jangan malu. Jangan malu. Udah, yuk, udah. Garap lahan kita gitu. Tersambat Aji, kita tunggu. Nanti kedatangan Pangdam dan juga kita akan lihat seberapa banyak tadi durian yang sudah disebutkan Aji dan apakah akan tertanam semua di sini? Tentunya pasti. Ya, tapi kita lihat keseruannya. Jangan kemana-mana, tetap di Krishna oleh-oleh Bali YouTube channel. Ciao! Siap! Hei, selamat pagi. Apa kabar hari ini? Siap, ini sudah pada vaksin belum? Siap, sudah? Sudah, sudah. Kedua, ketiga. Dua kali. Dua kali. Ini kampungnya, Jik. Kampungnya, Jik. Ini satu kampung, ini kebun semua. Tanamin kiri, kanan, jalan itu semua ada kebun. Itu semua dari Jik. Terus ini luasnya kurang lebih 3 hektare. Di sini ada beberapa macam buah. Nah, semenjak pandemi agak biaya operasional agak di tekan dulu. Ada 400 pohonnya. Untuk rekreasi aja gitu ya? Iya, gratis untuk umum. Karena dulu rumah aja nggak punya, Pak Bang Nam. Nah, sekarang kan begitu ada rejeki ya masih tas umum. Iya lah, ngerasain dulu. Katanya sekarang durian lokal tuh bagus-bagus juga katanya. Yang paling terkenal di sini durian bestale. Bestale ya, Pak? Iya. Mungkin orang sudah mulai rubah tuh katanya. Apa namanya? Pakai durian-durian lokal. Langsung, oh dia naik ya? Nggak usah ke bawah. Bawahnya? Bentar, Pak. Maaf. Ini biar kena sinar. Yang mananya? Batangnya? Bapas tengah, ya. Oh, harus itu nanamnya juga ada ini? Biar kemana? Ini tinggal langkat aja sekarang. Berarti orang nanam dia. Nggak mau rugi tanahnya dikeluarin. Beda ya cara nanam durian ya? Ternyata tanah bukan dilubangin ya? Iya, dia mau naik. Oh, gini. Durian apa ini? Musangking. Musangking ya? Yang durian hitam mana? Ada durian hitam. Durian hitamnya yang itu. Apa bedanya? Bentuk apanya? Dia lebih manis dia. Lebih warnanya lebih moren. Ini berarti sudah ada 2 tahun? Yang ini saya baru 1 tahun setengah. 1 tahun setengah. Karena interestnya yang sudah berbuah lebih dari 3 kali. Jadi kualitas bibitnya beda. Kita nanam banyak. Coba mampunya begini saya bagikan masyarakat. Di Karanganyar. Iya. Sudah 3 tahun baru setengah mati memang menunggu. Ini 5 tahunan. 5 tahun lagi nih. Panennya? Yang ini target saya itu 1,5 bulan. Nggak, ininya panen. Oh, berbuahnya 3 tahunan. 3 tahun jadi kecil 1,5 atau? Nggak, dari kecil itu 3 tahun. Berarti 1,5 tahun lagi? Nggak. Biar nggak keburu tua umurnya Haji. Biar 2 tahun lagi kan umur 52 ya masih enerjik lah. Ini pun Haji menyetuskan kita selalu memakai organik. Iya lah, bagus lah. Itu pun di organik kita bikin semua. Ekoenzim kayak jeruk-jeruk yang bisa kita buat. Itu arahan dari Haji. Iya lah. Semuanya kita bikin. Ini staff Jik baru. Dia awalnya bukan di kebun. Tapi dalam 3 bulannya kamu fokus di kebun lah. Belajar. Belajar. Sekarang dia lebih pintar dari saya. Di Singaraja, Pak. Sekarang yang sudah tertanam durian ini adalah 6 ribu di Singaraja. 6 ribu? Yang dari Haji saja atau dari semua? Dari semua. Kalau Haji di sini, dia targetnya seribuan akan. Yang karena mahal ini segini berapa ini? Kalau di sini 450. 50-an? Iya. Satu pohon ya? Belum. Sudah termasuk komisi belum? Belum. Di sini ada yang kebun ini sudah berbuah? Yang di sini belum. Kemarin cepat berbuah yang di sini? Yang orang yang Bali, orang Bali yang belum? Di Karangasem. Ada ya? Iya. Lagi sebulan saya buahkan yang ada di Singaraja di Banyuatis juga. Ini apa sih tanda aja? Iya, itu durian duri hitamnya. Oh, sampai ya. Karena Haji nanamnya sekian atur, jadi biar ingat nanti yang nanam. Oh, iya tadi saya lepas malah. Enggak, 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 enggak. Itu hitam. Ayo, ditanam ini ya. Mana batang yang harus kelihatan ya? Yang ini dimarah ke sana pagi. Jadi di sini akan keluar terbus nanti ketika kita kasih nutrisi lebih banyak, ini keluar terbus. Apa tandanya? Nah ini, karena ini apa namanya? Ada, oh, tampang terbuka. Iya. Ini tanda sih, gurus-gurus. Subur di sini, bang Diba? Kalau semakin sering pakai organik, pasti subur. Masyarakat di masa pandemi ini boleh metik jerut, dimakan asal jangan dijual, Bang Diba. Karena buah di sini boleh dipetik kalau untuk dimakan di sini. Karena, Haji, ingat masa lalu makan saja susah, Bang Diba. Kenapa enggak dibikin kalau orang luar, suruh bayar tetap. Enggak, Haji, enggak gratiskan semua. Ini ya? Ini yang dipetik? Iya. Ini jeruk apa nih? Putih. Oh, putih. Kalau yang merah mana? Oh, ini apa namanya? Oksiden tinggi kan? Iya. Bagus buat perokok. Yang ini nih. Lihat matangnya dari mana? Dari mana katanya matang? Dari batangnya, Pak. Batang. Ini kan ada hitam-hitaman. Oh, baru matang itu. Tapi kalau dimakan kabi pun enak ya. Tapi tetap, enggak. Enggak pakai buku. Kabi. Oh, organik? Organik. Oh. Jerung ke? Jerung ke. Orang Bali bilang. Jerung ke. Apa? Tampung gue. Tampung saja jerung ke. Kalau di sana biasanya memang dibilangnya jeruk Bali nih? Iya, memang. Ini paling banyak ada di daerah Kintamani. Jeruk. Ini bagus buat perokok nih. Ini yang merah. Jadi sekarang ada berapa pohon di sini? Apa saja? Ada berapa pohon? Bentar 350. 350. Jeruk? Jeruk aja. Kalau yang lain apa? Duren? Duren ada. Jambu? Duren yang sudah berbuah udah ada? Mulai belajar. Pernah dua kali. Jambu, lengkeng. Boni ya? Boni. Boni. Apa bahasa Indonesia ya? Boni apa bahasa Indonesia ya? Boni. Boni? Boni. Yang buahnya kecil-kecil. Kecil-kecil ada yang merah. Ada yang merah. Ada yang kecil. Ada yang udah matang. Enak-enak. Dapakir ujak enak. Itu. Itu batrujak ya? Ujak boni. Itu kecil. Kelapa, mangga, apa lagi ya? Blink-blink. Ada beberapa? Sabu. Memang ini agro ini digunakan untuk masyarakat. Boleh metik asal makan di sini. Nah, Sobat Aji. Tadi sudah sempat lihat kan? Pangdam datang ke sini juga. Bertemu dengan Aji. Dan langsung menanam beberapa tanaman. Tadi ada durian yang sudah ditanam juga oleh Pangdam. Jadi, buat Sobat Aji yang nantinya mau datang ke sini. Ke Krishna Eco Village. Bisa lihat hasil tanam dari Pangdam. Dan tentunya nanti setelah kurang lebih 3 tahun. Seperti informasi tadi. Kita bisa memetik durian yang sudah ditanam. Nah, buat yang mau lihat-lihat. Pokoknya datang aja ke sini. Alamatnya nanti kita cantumin di bawah. Di kolom deskripsi juga ada ya. Dan sekarang kita akan ikuti lagi Aji dan juga Pangdam. Beserta tim dari TNI. Yang akan ke kebun kacang. Nah, kebun kacangnya Aji. Sekarang seperti apa keadaannya? Ikuti terus Krishna oleh Bali. Youtube channel. Ciao, ciao. Sobat Aji. Kita sudah pindah lagi. Ada Yulia dan juga tim. Serta rombongan dari Pangdam. Sudah ada di Penglon. Jadi, kita sudah ada di tanahnya Aji. Yang sudah ditanami kacang. Nah, sekarang agendanya adalah Pangdam sedang mengecek nih. Bagaimana keadaan dari tanaman kacang yang ada di sini. Dan sepertinya masih ada juga yang dibicarakan oleh Pangdam dan juga Aji di belakang kita. Kira-kira apa? Nanti kita akan cari tahu. Tapi sebelum itu, Sobat Aji boleh lihat-lihat dulu. Ada bakal kasih lihat ini dia. Kebun 23 hektare. Silahkan dilihat, Sobat Aji. Sekarang kita di dekat kebun kacangnya Pak Aji. Ini sebenarnya hasil diskusi-diskusi kita ngobrol sore-sore. Kalau kumpul, ini adalah pilot proyek kita untuk menanam kacang bersama TNI dan masyarakat. Kebetulan Pak Aji ada lahannya. Dua bulan yang lalu kita realisasikan untuk pilot proyek. Rencananya nanti ke depan kita akan kembangkan lagi. Di sini tanahnya Pak Aji ada 23 hektare. Jadi kita akan buka semaksimal mungkin untuk lahan kacang bersama dengan TNI dan masyarakat. Sehingga nanti kelompok-kelompok tani masyarakat juga bisa ikut serta untuk menanam kacang semua. Karena menurut informasi dari Pak Aji, kebutuhan kacang di Bali ini demikian tinggi. Dan juga masih bahkan sampai import dari luar. Mudah-mudahan dengan ini nanti kita bisa mensosialisasikan lagi dengan masyarakat. Mudah-mudahan nanti kita yang bisa menjual kacang ini dari Bali. Terima kasih Pak Panglima. Karena dua bulan lalu Pak Panglima kita ngobrol-ngobrol untuk ketahanan pangan. Udah lah Pak Panglima, action langsung. Tapi luar biasa, Panglima langsung perentahkan dandim, dandim langsung kerja di lapangan. Ini sudah terbukti. Kurang lebih beberapa hektare, target bulan depan ini akan panen. Tadi juga sudah izin Pak Panglima untuk anggota yang di Bali Utara. Biar Krishna dengan masyarakat dan TNI akan menanam kacang kurang lebih target 23 hektare. Izin Pak Panglima. Iya. Terima kasih. Ya mudah-mudahan ini nanti ide-ide buat masyarakat banyak untuk sama-sama kembali menanam. Terima kasih. Sobat Aji, tadi kita sudah mendengar langsung seperti apa perkembangan dari perkebunan kacang yang ada di pengulon ini. Tentunya ini menjadi hal yang positif juga untuk kita. Dimana bertani itu bukan hal yang buruk. Jadi itu salah satu hal yang baik bisa dilakukan di masa pandemi seperti ini. Jadi ke depannya ketika ini sudah dipanen, siapa tahu pandeminya sudah usai. Kita bisa panen ini dan bisa menjualnya mungkin atau mungkin dibagikan ke orang-orang. Nah nantinya untuk kebun kacang ini sendiri pun akan lagi diolah oleh tim Krishna tentunya. Dan nanti kita akan lihat seperti apa kelanjutannya. Dan kita akan terus update apa saja yang akan dilakukan Aji di setiap harinya. Jadi buat Sobat Aji yang penasaran dan ingin tahu hal-hal positif apa lagi sih yang bisa dibagikan. Dan bisa dilihat dari video yang kita buat. Saksikan terus Krishna oleh-oleh Bali Youtube Channel. Ada Yulia pamit dulu ya. Ciao, ciao. Sub indo by broth3rmax